Iran akan habis-habisnan untuk membela Gaza dan Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqji mengklaim, tak takut melawan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, meski ia mengakui Republik Islam tak menginginkan terjadinya konflik. Atas hal itu, Abbas mengaku siap menghadapi skenario apapun, termasuk perang di tengah meningkatnya eskalasi di Asia Barat. Kami sepenuhnya siap menghadapi situasi perang melawan Israel. Kami tidak takut perang, tapi sebenarnya kami tidak menginginkannya. Kami akan berjuang untuk perdamaian yang adil di Gaza dan Lebanon, ia ujar Araqji dalam pernyataannya, Minggu 13 Okrober 2024, selama konferensi pers di Baghdad dengan mitranya dari Irak, Fuad Hussein, dilansir Irna. Hal tersebut disampaikannya pada Minggu 13 Okrober 2024 dalam konferensi pers di Baghdad. Pihaknya menekankan, sejumlah negara-negara regional harus membantu menghentikan serangan Israel di Gaza dan Lebanon. Sebelumnya, Abbas telah mengunjungi Lebanon, Suriah dan Arab Saudi. Dalam lawatannya itu bertujuan untuk melakukan konsultasi dan diskusi secara mendalam dengan sekutu regionalnya, terutama Irak. Terima kasih telah menonton!